Halo, terima kasih yang udah klik video ini jadi buat subscriber aku yang lama mungkin udah tau ya kalau motorku ini aku turunin pake lower kit nah, kalau mungkin ada yang belum tau pake lower kit itu seperti apa bisa ditonton di videoku sebelumnya ya nah, ternyata seterah beberapa bulan pake lower kit aku tuh malah merasa kurang nyaman gitu loh, pake motor yang terlalu pendek gak tau kayak kurang garang gitu kayaknya ya jadi, aku tuh ngide banget buat naikin lagi satu step tinggi dari CRFku ini nah, ini adalah proses penggantian jagang atau standartnya ya karena kemarin kan standartnya aku ganti karena udah terlalu pendek nah, kalau pake standart yang original ini motornya terlalu tegak jadi harus diganti tapi karena ini sudah aku naikin lagi satu step ya jadi ini standartnya aku balikin lagi ke yang original supaya dia bisa tegak untuk di standarkan gak usah tanya ya, kenapa bannya gak aku ganti kayaknya memang perlu ganti karena kalau pake ban tahu gini memang agak berat sih ya mungkin nantilah kalau udah ada rezeki aku ganti pake ban asfal video ini juga sebenernya cuma video dokumentasi ya jadi buat temen-temen yang pengen lihat proses penggantian standartnya boleh banget di stay tune untuk video ini atau mungkin ada yang tanya kak kalau pake lower ringkit itu berapa sih nah, kemarin untuk lower ringkitnya itu gak sampai 150 kok sudah termasuk pasangnya ya jadi murah banget bisa dinaikkan, bisa diturunkan jadi fleksibel banget buat anak-anak seperti kita yang tingginya gak terlalu cukup untuk naik trail nih, buat yang tanya juga tinggiku berapa tinggiku itu 155 cm dengan berat badan 40 kg saja tapi aku tetep ngeyel naik trail buh gak ngerti cara ini pokoknya aku kutu numpak trail nah, karena untuk awal-awal memang sedikit agak takut ya karena ini motornya berat banget dengan bodiku yang kecil makanya aku turunin dulu untuk biar lebih kenal sama motornya gitu loh nanti kalau udah bener-bener tatak naik motornya enak sat-sat gitu baru kita naikkan kita lebih pede untuk naiknya meskipun berat gitu ada keluhan-keluhan gak selama naik trail sejauh ini gak ada sih ya selama mungkin service dan ganti olinya tetep rutin aja kemarin aku di ahas service sama ganti oli rutinnya tuh habis 120 lumayan dan ini untuk jasa pasang standarnya ini deket rumah sih ya cuma minta jasa 10 ribu doang kalau di kampung mah enak serba murah ya guys ya oh ya ini tapi aku akui untuk penggunaan ban ini di aspal memang tarikannya sedikit lebih berat ya kalau dibandingkan pakai ban motor buat aspal jadi saran aku kalau memang ada rezeki lebih mungkin bisa diganti aja pakai ban aspal supaya lebih rendah dan juga lebih enteng oke enjoy aja ya guys untuk video dokumentasiku terima kasih banyak yang udah menonton dan jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan semoga yang bantu aku untuk nonton video tanpa di skip semoga tahun depan bisa kebeli motornya kalau bisa tahun ini aja sih amin oh ya mungkin buat ciwi-ciwi yang ingin mencoba naik trail jangan lupa untuk perawatan rantainya ya mungkin bisa dibelikan pelumas apalagi kalau motornya dipakai hampir setiap hari ini pelumasan pada rantai ini penting banget selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba jangan lupa sambil nonton videonya sambil disolawatin mungkin akan lebih cepat doanya terkabul amin ini kelihatan effort banget si bapaknya buat narik tuas pada standarnya ini untuk semua motornya ini ini masih original ini masih original semua ya setang juga enggak aku ganti protet versi pokoknya standar aja semua pengguna ciwi-ciwi mah aman yang penting rutin servis dan ganti aja ini nah ini penak-penaknya Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.